PEMBICARA 1 Namun ternyata pengalaman orang-orang berikut benar-benar nyata terjadi. Berikut jebakan-jebakan alam supernatural versi on the spot. Sebuah pengalaman aneh dan misterius dialami oleh dua turis wanita asal Inggris di kawasan pesisir Puis, Perancis. Pada pagi hari di bulan Agustus 1951, kedua turis itu tiba-tiba terbangun oleh gaduhnya suara tembakan yang sangat keras, diikuti dengan suara jiritan dan tangisan, serta suara-suara perintah khas militer dalam bahasa Inggris dan Jerman. Bukan hanya itu saja, dengan jelas kedua wanita ini juga mendengar suara sejumlah pesawat pengebom dan juga ledakan bom di sana-sini. Dengan ketakutan mereka hanya bisa tiarap dan bersembunyi di sudut kamar selama kurang lebih tiga jam. Setelah suara itu menghilang, kedua turis tersebut keluar dari kamar untuk memastikan peristiwa yang terjadi. Namun alangkah kagetnya mereka ketika mengetahui suasana di luar ternyata normal alias tidak ada bekas pertempuran sama sekali. Setelah diselidiki kepada otoritas setempat, hasilnya justru mencengangkan. Tepat di bulan Agustus, di tempat tersebut pernah terjadi pertempuran GP yang disebut sebagai operasi Jubilee, yaitu serangan sekutu terhadap Jerman yang berada di kawasan Pus. Bukti-bukti kebenaran akurasi cerita kedua turis itu dibuktikan dengan cross-check terhadap arsip data rahasia militer yang tidak pernah dipublikasikan. Peristiwa selanjutnya dikenal dengan sebutan Morberley-Jordan Incident. Peristiwa ini bermula ketika Charlotte Anne Morberley dan Eleanor Jordan sedang berlibur ke Paris pada tahun 1901. Mereka memutuskan untuk pergi ke Petit Trianon, salah satu tempat di Versailles. Dan perjalanan misteri itu dimulai. Saat mereka masuk ke sebuah taman bunga yang asing, mereka menemukan hal-hal aneh. Seperti orang-orang berpakaian kuno dengan wajah menyeramkan. Bahkan mereka bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai wajah mirip Mary Antonia, Ratu Prancis yang tewas dibunuh pada tahun 1793. Setelah diduanya berhasil menemukan jalan keluar dari tempat tersebut, mereka menyimpulkan bahwa di Petit Trianon terdapat roh-roh dari masa lalu. Mereka pun sempat kembali ke tempat tersebut, namun tidak menemukan keanehan-keanehan seperti waktu itu. Gedung Putih yang merupakan kediaman resmi Presiden Amerika Serikat ternyata menyimpan misteri tersendiri. Hal tersebut telah dialami sejumlah orang yang pernah berada di gedung yang sudah berdiri selama 200 tahun itu. Salah satunya dialami Jenna Bush, putri mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Menurut pengakuan Jenna, ia selalu merasa ketakutan saat akan tidur di kamarnya, karena di dalam kamar tidur Jenna terdapat sebuah perhatian yang menurutnya sangat aneh dan menyeramkan. Pasalnya tiba-tiba akan terdengar suara musik klasik, sebuah pertunjukan opera tahun 1920 dari arah perapian. Musik itu semakin lawan, semakin keras terdengar. Kejadian itu pun sering terulang lagi, padahal tidak ada pertunjukan atau alat musik yang dibunyikan. Jenna Bush menggambarkan peristiwa supernatural itu adalah aksi hantu musik di perapian. Berikutnya adalah peristiwa yang menimpa dua pemain ski yang terdampar di sebuah pondok kecil di atas gunung bersalju di Jepang saat musim dingin. Sayangnya salah satu dari pria itu tewas karena menderita luka parah akibat kecelakaan bermain ski. Karena tak ada bantuan yang datang, akhirnya temannya mengubur jasad sahabatnya itu di bawah tumpukan salju tebal. Anehnya, keesokan pagi saat dia terbangun, dia terkejut melihat jasad temannya tergeletak tepat di samping tempat tidurnya. Kejadian itu pun terjadi berulang kali. Berdasarkan hasil investigasi melalui rekaman kamera video pria tersebut, Ternyata pelaku pemindahan jenazah itu adalah sesosok bayangan yang memasuki pondok sambil membawa jasad berselimut salju dan menaruh jasad tersebut tepat di samping tempat tidur. Namun yang paling mengejutkan adalah sosok bayangan tersebut adalah dirinya sendiri. Berikutnya adalah pengalaman seorang pria yang tanpa disadari menaiki sebuah kereta api angker. Saat itu pria tersebut hendak menuju salah satu kota di Indonesia. Anehnya, di kereta itu yang mendapat tempat duduk nomor 13 di gerbong ke-13. Keanehan semakin terasa ketika pria itu melihat semua penumpangnya berparas orang asing dan hampir tidak ada yang berwajah orang Indonesia. Selama kemudian tiba-tiba saja semua wajah penumpangnya berubah menjadi seperti zombie yang menakutkan. Pria ini ketahui berstatus mahasiswa itu sangat ketakutan karena mendapat serangan dari para zombie. Untunglah pria itu berhasil melamatkan diri dengan memanjat atap kereta lalu turun di sebuah tempat yang tidak ia ketahui. Akhirnya ia baru mengetahui bahwa kereta yang ia naiki tersebut adalah kereta angker yang ternyata tidak pernah ada atau tidak pernah melintas di stasiun itu.